Seperti janji saya, saya akan mereview Samsung Galaxy S23 di tahun 2024. Wess, nggak usah banyak cincong, sekakean sinematik, langsung saja kita mulai dari harganya. Kalau kalian cek harga terbaru di marketplace seperti Tokopedia, itu ada dua tipe seller. Yang pertama, seller official store-nya, itu dengan varian 8x256GB dibanderol dengan harga Rp 9,9 juta. Kemudian untuk versi terjangkau-nya, kalian bisa beli dari seller lain, seperti Tokopedia, itu menjual kurang lebih Rp 9,7 juta. Kalau pakai voucher, jatuhnya jadi Rp 9,5 jutaan. Tapi, kalau kalian ingin varian yang paling murah, 8x128GB, itu dibanderol dengan harga Rp 8,99 juta. Kalian pakai voucher, jadi Rp 8,8 jutaan. Apalagi kalau kalian mencari sekenanya S23, itu ada di Rp 8 jutaan kecil. Jadi, menurut kami, kalau teman-teman consider beli S23 FE, mending beli S23 aja sih, nabung sedikit. Dari segi performa, chipset-nya sudah Snapdragon, kemudian baterainya lebih awet, ukurannya lebih compact lagi. Jadi, lebih menarik menurut kami, ketimbang S23 FE. Kalau kalian penasaran dengan link pembelianya, kemudian versus-nya dengan iPhone 13, saya sudah taruh di kolom deskripsi di bawah, atau bisa cek videonya di sini. Buat versi One UI-nya, ini 6.1 berbasis Android ke-14. Buat security patch-nya juga sudah terbaru di bulan ini, bulan Agustus. Apabila teman-teman ingin menemukan fitur-fitur AI di Samsung S23 ini, kalian tinggal pergi ke setting, kemudian pilih advanced fitur dan advanced intelligent. Di sana kalian bisa menemukan fitur-fitur AI yang tersedia di smartphone ini. Seperti real-time translation during voice call, di sini juga sudah bisa. Tapi catatannya memang ini cuma voice call biasa ya. Untuk voice call di aplikasi WhatsApp, dia belum bisa. Nggak seperti AI subtitle di Xiaomi, itu during voice call WhatsApp, itu translation-nya bisa keluar ya, tapi ini voice call biasa. Kemudian untuk Samsung keyboard, kalian bisa translate langsung, tinggal klik aja. Kemudian yang saya suka adalah pada saat saya membuat kalimat tertentu, ternyata kalian bisa mendapatkan opsi mau gayanya profesional, kemudian kasual. Dan kalau kalimatnya bahasa Inggris, dia juga bisa memberikan alternatif kalimat yang lebih proper ya, secara grammar. Ini benar-benar safe timing saya apabila saya berhubungan dengan klien baik dalam negeri atau luar negeri. Kemudian untuk fitur interpreter, komunikasi dua arah, baik teks ataupun audio, di S23 juga sudah ada. Samsung Note, fitur auto formatnya itu bisa buat header atau bullet point, yang menurut saya secara penulisan atau gaya bahasa lebih rapi. Kemudian bisa merangkum atau summarize tag dari artikel atau kalimat yang kalian buat sendiri. Kemudian bisa correct spelling dan translate juga di Samsung Note sini. Kemudian untuk AI recording juga ada, foto editor, mau pindah subject, kemudian resize juga ada di S23. Kemudian fitur-fitur yang tidak ada di advanced intelligence seperti circle to search, kemudian video biasa yang kita bisa tekan menjadi video slow motion di S23 juga ada ya. Secara security atau keamanan, menurut saya software Samsung itu masih yang terdepan. Ada auto blocker, circle forder, yang secara hardware Samsung Knox-nya itu benar-benar memiliki tingkat keamanan tersendiri. Mungkin yang jadi catatan dari software Samsung karena ini sudah masuk di tahun kedua, sudah satu tahun lah, jadi berkurang ya update software-nya. Yang tadinya 4 tahun turun jadi 3 tahun. Menurut saya, kurun waktu 3 tahun itu masih cukup lama sih. Bisa dibilang layar dari Samsung Galaxy S23 ini masuk dalam kategori smartphone compact. Ukuran 6,1 inci itu benar-benar nyaman, tapi mungkin bagi sebagian orang itu kekecilan. Karena saya beli S23 ini second pemakaian perempuan, kata dia 6,1 di S23 ini kekecilan. Sehingga dia jarang dipakai ya setelah beli. Dan menurut selera saya yang laki-laki, ya ini fun-fine aja ya 6,1. Ini tergantung selera ya. Secara kualitas, Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate 120Hz-nya ya nggak usah ditanya lagi ya. Oh iya, FYI. Di S23 ini belum LTPO ya, seperti S24. Seko-seo saya sambi masa ya. Yang jadi concern utama dari layar Samsung itu adalah lightsaber atau garis hijau. Yang mana di komunitas itu beberapa kasus terjadi cuma update software aja. Ini aneh banget dan masih jadi misteri ya. Padahal musuh utama dari layar AMOLED itu bukan garis hijau, tapi burn-in. Dimana apabila layar AMOLED itu diberikan arus listrik terus-menerus, maka akan mengalami proses pelemahan piksel. Sehingga kecerahannya berkurang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, kasus burn-in ini itu bakal meninggalkan jejak permanen. Salah satu treatment-nya untuk mengurangi burn-in di layar AMOLED ya bisa diganti-ganti wallpaper-nya. Intinya saya ingin membahas hal ini itu karena kasus ini terjadi seringnya di HP-HP Samsung. Terutama yang versi flagship-nya. Meskipun tidak menutup kemungkinan brain-in bakal mendapatkan kasus yang sama. Tetapi so far tidak sesering brain Samsung ya. Kalau teman-teman ingin tahu penyebab green-in, rekan kami sudah membuat thumbnail-nya yang ini. Videonya sudah saya sertakan di kiri atas ini. Kemudian untuk spesifikasi dan performa, Samsung Galaxy S23 ini punya magnet tersendiri. Karena chipset yang digunakan adalah Snapdragon X-Gen 2. Karena di S24 itu pakai Exynos ya malahan ya. Exynos 2400. Karena kemarin saya nyoba Exynos 2400 di S24 itu sudah cukup membaik ya dari segi efisiensi dan temperatur yang dihasilkan. Tapi ya, banyak orang yang masih suka dengan chipset Snapdragon ini. Apalagi umurnya baru 1 tahun, performanya masih ngacir. Alasan saya kenapa saya pindah dari A55 ke S23 itu karena saya terbiasa dengan chipset-chipset flagship. Jadi pakai A55 itu agak lemot ya. Bukan lemot yang gimana-gimana gitu ya. Untuk kebanyakan orang memang sudah cukup. Tapi memang chipset flagship itu beda ya. Dan yang paling penting, S23 ini untuk dipakai sehari-hari tidak memberikan panas yang berlebih. Jadi temperaturnya aman sentosa. Saya sedang membuat versusnya dengan Xiaomi 14. Jadi stay tune di channel Dewi Gadget. Kalau kalian menyalakan notifikasi, kalian bakal mendapatkan pemberitahuan di awal. Tapi sembari kalian menunggu versusnya, saya sudah membuat full review Xiaomi 14 di kiri atas ini. Yang cukup jadi concern adalah kapasitas baterainya yang secara spesifikasi di atas kertas cuma 3900 mAh. Tapi bagaimana dengan real life usagenya? Jadi saya pakai S23 ini untuk keperluan kasual biasa, wifi dan data seluler, saya mix ya. Itu SOT atau screen on time yang bisa saya dapatkan, itu berakhir di 6 jaman. Menurut saya ini cukup lumayan ya untuk kapasitas segini. Untuk gambaran singkatnya, nonton TikTok selama 20 menit itu berkurang sekitar 4%. Kemudian untuk bermain game AOV selama 32 menit itu berkurang 6%. Sebenarnya dari segi angka pengurangan persennya cukup lumayan ya. Namun yang saya notice soal baterai S23 di tahun ini dan tahun lalu, itu agak sedikit lebih boros di tahun ini. Ya mungkin ini wajar karena semakin ke sini, itu update dan fitur-fiturnya semakin ditambah ya. Kemudian untuk kecepatan chargingnya, saya pakai third party charger anchor itu waktu mengisi dayanya dari 0-100 ya kurang lebih sekitar 1 jam 10 menit. Kemudian untuk fitur-fitur yang gak usah diragukan lagi, jelas ini lengkap ya. Ada IP68, stereo speaker, NFC, wireless charging, reverse wireless charging, 5G, dan Samsung DeX. Dari beberapa fitur-fitur yang saya bahas tadi, yang saya rasakan penangkapan sinyal di S23 ini lebih baik ketimbang A55 ya. Ya mungkin karena ini flagship atau karena chipsetnya pakai Snapdragon. Tapi memang bukan yang terbaik, masih lebih bagus Vivo. Kalau video ini tembus 2000 like minimal, saya akan membuat in-depth pembahasan soal Samsung DeX ini di video mendatang. Support kalian sangat berhati. Lanjut. Buat sektor kameranya, S23 ini secara spek di atas kertas sama dengan S24 ya. Baik kamera belakang ataupun kamera depan. Buat hasilnya, di tahun 2024 ini S23 masih masuk dalam kategori flagship. Jadi bagi teman-teman yang tidak memiliki kealian fotografi sekalipun, konsistensi antar lensanya itu bisa diandalkan ya. Baik untuk keperluan sehari-hari, bahkan teman-teman yang memiliki pekerjaan sebagai konten kreator. Kalian bisa melihat sendiri hasilnya. Saya gak perlu panjang lebar menjelaskan satu per satu. Karena ini adalah video review, saya akan memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalian kalau mau pakai full resolusi 50MP di kamera utamanya, itu mending jangan deh. Kalau keperluannya cuma point and shoot aja. Karena pixel binning ke 12MP, itu ada processing yang lebih matang. Sehingga hasil 50MP dan 12MP, itu ternyata bagus 12MP. Kemudian yang selanjutnya, karena Samsung itu mengandalkan processing, maka sedikit ada waktu tunggu setelah kalian pencet shutter kameranya. Kemudian yang ketiga, ya kadang-kadang untuk skin tone, dia sedikit over sharpen, tapi masih dalam batas wajar. Kemudian satu lagi, hasil fotonya juga kadang-kadang kurang begitu natural. Terutama untuk pemandangan langit yang kalau kita lihat di layar, ini terlalu biru ya. Kemudian untuk fitur-fitur kameranya, kalian bisa melihat sendiri. Ini karena flagship, lengkap banget ya. Untuk expert raw, bagi kalian yang ingin mengeksplore dunia fotografi, ini bisa banget. Kemudian untuk portrait video, ternyata ini bisa aktif di kamera selfie, kamera utama, dan kamera telephoto. Sambil nyobain Dynamic Range S23 ini di selfie-nya, desain S23 ini sebenarnya nggak beda do dengan S24. Layout kameranya masih kayak gitu. Dua perbedaan yang saya notice adalah, framenya itu glossy, S24 mid, dan ukurannya sedikit lebih kecil ada di 6,1. S24 6,2. Ultrawide dari Samsung S23. Wih, keren banget ya, sinematik ya. Nah, kita bisa pindah lensanya. Dan menurutku cukup smooth, meskipun mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi sudah cukup lumayan. Kedepan, adapkah ada jeda? Nah, kayak gini. Lumayan sih. Portrait video di S23 ini cukup bagus dan bisa diandalkan banget ya buat monten. Dan menurutnya masih terekspos dengan cukup baik. Tapi agak sedikit shaky, stabilisasinya agak kurang optimal dibandingkan dengan video biasa. Tapi so far cukup bagus ya. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Menurut saya, S23 ini karena umurnya baru 1 tahun, apalagi update software-nya juga sudah cukup mengikuti seperti versi Samsung yang terbaru, S24. Menurut saya, ya semakin worth it sebenarnya S23 ini. Apalagi kalau teman-teman consider beri S23 FE di harga 7 jutaan mau ke 8 jutaan, ya mending sabar dikit ambil S23 aja. Karena dari segi bezel, kemudian prosesor, ukuran layar, itu menurut saya lebih oke jauh di S23 ini. Hampir sulit sebenarnya di harga second 8 juta atau baru 9 jutaan, itu menjelek-jelekkan S23. Kecuali habit dari like cyber atau garis izu di layar tadi yang sudah saya bahas ya. Mungkin itu tadi adalah update atau revisit review dari Dwi Gadget soal S23. Nanti coba akan kita versuskan S23 dengan Xiaomi 14. Stay tune aja di channel Dwi Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.